What's up man, Gak Arief, balik lagi di channel Arief King Nah, kemarin kita habis bahas gasoli G1000 ya Itu oli rakyat dengan fitur sapu jagad Nah, sekarang kita bakal bahas oli picoli 2T-C1 Ini lumayan banyak dari kalian yang request Dan juga gue udah lama penasaran dengan oli ini ya kan Sebagus apa sih Setelah gue browsing-browsing itu datanya gak ada teman-teman Tapi gue liat di Youtube Ada satu channel doang yang review detil banget tentang oli ini Bahkan disitu ditulis kenaikan powernya berapa HP dibandingkan dengan Idenitsu Itu gue salut banget sama dia Dia bener-bener ngasih data yang ada angkanya gitu loh Gue jadiin referensi banget buat gue Dan gue sangat mengapresiasinya Tapi, untuk Dino Test-nya itu menurut gue masih ada yang kurang ya Bukan salah ya Menurut gue masih ada yang kurang Jadi di Dino Test itu menurut gue Apa ya? Dia ada 2 hal yang gak bisa disimulasikan Mungkin ada beberapa hal lagi Cuma yang paling gue notice itu ada 2 hal Yang gak bisa disimulasikan di Dino Test Misalnya ada contohnya macet Macet itu RPM tetap rendah Kecepatan rendah Tapi gak ada sirkulasi udara Nah, kemudian yang kedua Itu keadaan ketika motor nanjak dengan tanjakan terjal dan jauh Nah, itu kan keadaannya RPM-nya tinggi Kecepatannya rendah Dan gak ada sirkulasi udara Itu Nah, makanya Oke, video itu gue jadikan referensi Dan gue tambahkan informasinya Di pengetesan gue sendiri Jadi, buat kalian yang punya apa ya Yang menjadikan video itu jadi referensi gak masalah Dan mungkin video gue ini bisa jadi referensi tambahan Buat kalian yang pengen beli oli ini teman-teman Gitu Yaudah, langsung aja kita bahas teman-teman Namanya Piccoli 2T-C1 Oli ini dijual dengan harga mulai dari Rp60.000an Ada juga yang dijual di atas Rp70.000an Isinya Rp700.000 Sertifikasinya Jesu FC Dan aroma mentahnya wangi Mirip-mirip orange Tapi kalau udah jadi asap Wanginya cuma tipis-tipis aja Gak sekuat orange Atau Evalu Pro Materialnya semi-sintetik Dan data sheetnya kosong teman-teman Sayangnya Gak banyak info yang bisa gue dapetin Dari internet tentang oli ini Dan mungkin kedepannya Beberapa poin bahasan dari gue ini Bisa buat referensi Tentang oli ini untuk kalian Lanjut ke pengetesan asap Piccoli 2T-C1 Kita mesin dingin Dan ini adalah sampel asap Ketika mesinnya udah panas Suara mesin masih adem Dan gue rasa kalau Mesinnya terlalu panas Rpm-nya mulai naik turun sendiri Dan lanjut ke tes running Untuk tes running kali ini Kebetulan kemarin gue udah ngetes Oli ini di jalur Cianjur, Jawa Barat Dan hasilnya menurut gue Gak ada yang spesial Biasa aja Tugas-tugas yang gue kasih juga Bisa diselesaikan dengan hasil Yang menurut gue biasa aja Tapi biasa aja Yang gue sebutin ini Untuk kelas 60 ribuan Ya gak bisa disamain Dengan oli di bawah 50 ribuan Tentu aja levelnya udah beda Untuk jalan santai udah jelas Enak banget Tenaganya lembut Untuk macet-macetan juga enak banget Gak ada masalah sama sekali Tenaganya lembut Gak liar Tapi tetep responsif Untuk stop and go Dan untuk review kebut-kebutannya Gue ceritain pengalaman gue Ketika di Cianjur aja ya Sebenernya Trek kemarin Lumayan bikin mesin gue Keteteran juga Semua jenis siksaan mesin Ada disini Mulai dari tanjakan yang panjang banget Terus tanjakan terjal Tikungan tajam Dan lain-lain Pokoknya jalur ini Maksa mesin untuk terus jalan Di RPM tinggi Ini jalur paket Lengkap banget pokoknya Dan hasilnya Gue rasa gak enak-enak banget Performanya cukup aja Cukup disini maksudnya tuh ya Tetep bisa diajak ngebut Tapi tenaganya gue rasa Gak bisa lepas semua gitu Gak pelong aja rasanya Masih kurang greget Dikit lagi Dikit aja Bukan bretel mod Atau berat ya Berasa gak Pelong aja gitu tarikannya Pas gue gaspol Tenaganya besar Dan motor gue juga Masih nurut-nurut aja Gak lelet Dan gak galak juga Kalau ada perbandingan yang pas Mungkin sama kayak Idemitsu kali ya Kalau Idemitsu itu Mesin makin panas Tenaganya makin brutal Dan makin liar Tapi Mesin lebih cepet panas Dan kalau mesin panas Tenaganya mulai ngempos Itu Idemitsu Tapi kalau Piccoli 2TC1 ini Dari mesin dingin Gue ngerasa Tenaganya lebih enteng Daripada Idemitsu Sampai mesin mulai panas Tenaganya pun tetep enteng Tapi tenaganya gak Seganas Idemitsu Dan itu konsisten Selama perjalanan Tenaganya tetep besar Dan masih bertahan terus Sampai perjalanan gue Selesai Bedanya lagi Idemitsu itu Gampang ngempos Kalau mesin panas Tapi kalau Piccoli ini Cenderung lebih tahan panas Sehingga Gak gampang ngempos Dan suaranya juga Tetep adem Kalau buat jalan jauh Atau nanjak Jadi buat touring kemarin Gue cukup merasa nyaman Karena gak kepikiran Mesin bakal overheat Disini gue kasih perbandingan Dengan Idemitsu Bukan karena Idemitsu itu Oli yang jelek Tapi sebaliknya Idemitsu itu Oli yang luar biasa enak Kalau kalian bisa Ngejaga temperatur mesinnya Artinya Piccoli ini juga Enak banget Tapi sedikit Di bawah Idemitsu Kalau udah mencapai panas Yang ideal Tapi itu semua Mungkin bisa terjadi Karena banyak hal ya Teman teman Dan bisa aja Nanti yang terjadi Di motor kalian itu Akan berbeda Dan gue saranin Kalau kalian pakai oli ini Agak dicampur Di tangki Dikit aja ya Karena gue ngerasa Ada banyak perubahan positif Saat gue kasih tambahan Olinya di tangki Karena ada beberapa oli samping Yang gak banyak berubah Walaupun dikasih tambahan Di tangki Tapi untuk oli ini Gue ngerasa motor gue Lebih baik Dan lebih enak Kalau dikasih Tambahan oli Di tangki teman teman Oke Dan kita masuk Ke bagian kelebihan Dan kekurangannya Untuk kelebihan Yang pertama Mesin gak gampang panas Dan yang kedua Enak Dari RPM bawah Sampai atas Yang ketiga Oli ini irit banget Teman teman Dan yang keempat Suara mesin juga Adem banget Ini gue suka banget Suara mesinnya Adem Dan kekurangannya Wangi asepnya Tipis tipis aja Gak strong Kayak misalnya Evalu Pro Atau Orange Yang kedua Tenaganya kurang Plong Kurang lepas aja Gitu rasanya Gitu aja sih Kesimpulannya Oli ini cukup enak Untuk jalan jauh oke Buat ngebut Masih bisa Tapi bukan buat Balapan ya men Dan menurut gue Dengan harga 60 ribuan Kalian masih punya Banyak pilihan Oli samping Yang juga banyak Tersedia di bengkel-bengkel Jadi gak susah Dicari Dan performanya Juga mirip-mirip Kayak misalnya Eneos Idemitsu Yamalup Itu contoh Beberapa oli Yang punya karakter sama Tenaganya mirip Asepnya juga Sama-sama Tipis Dan enak Buat jalan jauh juga Tapi Gampang Dicari Gimana tanggapan kalian? Tulis aja Di kolom komentar ya Kita diskusi Kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Tepetika Tepetika